Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dinda Sabila dari kelas 10 IPS 5 Dan saya ngajuan ngapilasan sabil Abseng 22 dari 10 IPS 5 Sriwijaya adalah salah satu pemaharajaan bahari Yang pernah berdiri di pulau Sumatera Dan banyak memberi pengaruh di Nusantara Dengan daerah kekosan bersama Kan peta memendang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semanjung, Malaya, Sumatera, Jawa Para Dan kemungkinan Jawa Tengah Dalam bahasa sang sekerta Sri berarti bercahaya atau gemilang Gangwijaya berarti kemenangan atau kejayaan Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang Sriwijaya didirikan pada tahun 600 Masehi Dan bermata uang koin emas dan perak Bahasa yang umum digunakan adalah Melayu Kuno, Sangsekerta, Jawa Kuno Agama yang gianut Buddha Fajrayana, Buddha Mahayana, Buddha Hinayana, Hindu Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7 Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang Menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan selama 6 bulan Selanjutnya, prestasi yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7 Kemungguran pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut dikarenakan beberapa keberangan Di antaranya tahun 1025 serangan Rajendra Kola Satu dari Koromandel selanjutnya Tahun 1183 kekuasaan Sriwijaya dibawa kendali kerajaan Garmars Raya Setelah keruntuhannya, kerajaan ini terlupakan dan keberadaannya baru diketahui kembali lewat publikasi tahun 1918 Belum banyak bukti fisik mengenai Sriwijaya yang dapat ditemukan Tidak terdapat catatan lebih lanjut mengenai Sriwijaya dalam sejarah Indonesia Masa lalunya yang terlupakan dibentuk kembali oleh serjana asing Tidak ada orang Indonesia modern yang mendengar mengenai Sriwijaya sampai tahun 1920-an Ketika serjana Prancis mempublikasikan penemuannya dalam surat kabar berbahasa Belanda dan Indonesia John Jesus menyatakan bahwa Revasasti Ongkok terdapat sebelumnya Dibaca Sri Hoja dan beberapa prastasi dalam Melayu Kuna merujuk pada kekasiran yang sama Prasasti Talang Tua ditemukan di bukit sekuntang bercerita tentang dibangunnya Taman Sriksetra Historigrafi Sriwijaya diperolehkan di susung dari dua macam sumber utama Catatan sejarah Tiongkok yang sejumlah Prasasti Batu Asia Tenggara yang telah ditemukan dan diterjemahkan Catatan Perjalanan Biksu Persiara Satucing sangat mungkin terutama dalam menjelaskan kongisi Sriwijaya Ketika ia mengunjungi kerajaan itu selama enam bulan pada tahun 671 Sekumpulan prastasi Sidayatra abad ketujuh yang ditemukan di Balengbang Bang Pulau Bangka juga merupakan sumber sejarah primer yang penting Di samping itu kabar-kabar regional yang beberapa mungkin mengekati kisah legengga Seperti kisah mengenai Maharaja Javaka dan Raja Khamer Juga memberikan sekilas keterangan Selain itu beberapa catatan musafir India dan Arab juga menjelaskan secara samar-samar Mengenai kekayaan Raja Sabak yang mengakjubkan Selain berita-berita di atas tersebut telah ditemukan oleh Balai Arkeologi Palembang Sebuah perahu kuno yang diperkirakan ada sejak masa awal Atau protos kerajaan Sriwijaya di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogen, Komering Ilir, Sumatra Selatan Sayang, kepala perahu kuno itu sudah hilang dan sebagai papan perahu itu digunakan justru buat jembatan Tercatat ada 17 keping perahu yang terdiri di bagian lunas 14 papan perahu yang terdiri dari bagian bagian buritang untuk mengampatkan kemugi Perahu ini digunakan justru buat jembatan Tercatat ada 17 keping perahu yang terdiri di bagian lunas 14 papan perahu yang terdiri dari bagian Jan Buritan untuk menempatkan kemudian Perahu ini dibuat dengan teknik pasak kayu dan pakat ikat yang menggunakan tali injuk Cara ini sendiri dikenal dengan sebutan teknik tradisi Asia Tenggara Selain bangkai perahu ditemukan juga sejumlah artefak- artefak lain yang berhubung dengan temuan perahu seperti tembikar, keramik, dan alat kayu Menurut prastasi kedudukan bukit yang bertarik 605 sakan 683 masehi Kedatuan Sriwijaya pertama kali digirikan di sekitar Palembang, Gidebiang, Sungai Musi Prastasi ini menyebutkan bahwa Tabun Tahayang berasal dari Minantauan Lokasi yang tepat dari Minantauan masih diberdebatkan Teori Palembang sebagai tempat dimana Sriwijaya pertama kali bermula diajukan oleh Choy Desden didukung oleh Piera Yefres Manguin Selain Palembang, tempat lain seperti Muara Jambi atau Sungai Batangari Dan Muara Takus atau pertemuan Sungai Kampar Kanan-Kiri, Kriau juga diduga sebagai Ibu Kota Sriwijaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton